Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah baik disini pada hari ini hari Senin Ya hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Saya MPS Mayor Pernayurama Marsaleh Panglima Besar Peta Satu Komando Ya menghadiri acara undangan Dari Ketua DPD Garpu Jawa Barat Yaitu Bapal Haikal Safar Calon Wali Kota Bekasi Jadi saya dapat undangan Dan sebagai VVIV Nah di dalam pengukuhan Pengurus Garpu Sujabudetabek Nah disini dihadiri oleh petinggi-petinggi Di antaranya ada Ketua Umum Garpu Yaitu Abang saya Abang Petra Palo Ya Kemudian ada Sekjen Nah dalam acara ini ternyata Pak Anies Paswedan Menjadi pembicara dalam acara ini Ya menjadi pembicara Kemudian Kami Bertemu Ya jadi sebelum acara dimulai Kami sempat Transit sebentar di VVIV Ya kami sebentar transit di VVIV Dan yang masuk disana adalah Ya Ketua Umum Garpu yaitu Bang Petra Palo Kemudian ada Juga disini ya Bang Petra ada disini Kemudian ada Calon Wali Kota Bapak Haikal Juga Calon Wali Kota Nah Nah setelah di meja ini Mereka ngobrol-ngobrol Kemudian kami sesi foto bersama Kami sesi foto bersama Nah di dalam setelah selesai sesi foto bersama Saya diperkenalkan oleh Pak Haikal Ya sempat ngobrol Sama Pak Anies Paswedan Calon Presiden kita Bahwa saya Mayur Penayur Rahman Mas Saleh Ijinkan Ya izinkan Saya untuk membuat Derelawan Ya Derelawan untuk mendukung Bapak Gunung beliau senang Nah dari situ juga Pak Haikal bilang Ini temannya Pak Haikal Ya iya Nah beliau Semakin muliar Semakin menatap saya Ya Karena memang Saya dengan Pak Haikal adalah Ya kakak adik Ya kan Ketua memdemokrat Makanya Saya membuat Untuk relawan Yang disebut ICA ICA itu Singkatan dari Indonesia Cinta Anies AHY Untuk perubahan Ya Jadi Utamanya Mendukung Kita dukung Pak Anies Menjadi Presiden Dan saya berharap Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY Mendampingi Pak Anies Itu harapan saya Ya harapan saya Tapi Kita kembalikan lagi Ke Pak Anies Siapa yang mendampingi beliau Sebagai Wakil Presidennya Itu Hak dari beliau Dan mungkin Itu juga akan Hasil doa Dari Pak Anies Yang jelas Saya akan menjadi Bagian Daripada Ikut andil Untuk mengawal Memenangkan Dan menjadikan Pak Anies Baswedan Menjadi Presiden RI 2024 2029 Demi Untuk Perubahan Yang lebih baik Ya Mungkin Banyak yang Bertanya-tanya Dan Ada beberapa Yang sangat kaget Saya di WA Wah itu Pambes Peta NPS Kan Loyalistnya Pak Prabowo Pendukung Pak Prabowo Ya betul Saya sudah ikut Dari 2014 Ya sudah Dua periode Namun Untuk yang Kali ini Ya Untuk Pliperse Kali ini Saya Berharap Dan Mengingkat Ya Bahwa yang mudah Sudah saatnya Yang mudah tampil Yang cerdas Ya Walaupun saya tahu Semua calon Presiden Itu Baik Ya Kalau pribadi Pak Prabowo Sosok Pak Prabowo Bagi saya Sosok seorang Pak Prabowo Subianto Akan tetap Saya jadikan Sebagai idola Nasionalis Sejati Karena bagi saya Pak Prabowo Sangat luar biasa Itu sinos saya Abang saya Sekaligus Bapak saya Dan fotonya Akan selalu Saya simpan Di rumah saya Karena apa Karena Pak Prabowo Adalah Salah seorang Figur Idola Saya Sebagai seorang nasionalis Ya Tetapi Untuk Pilpres ini Kedepan Walaupun saya Tidak mendukung beliau Pak Prabowo Tetap Saya jadikan Idola Sebagai seorang Nasionalis Sebagai Bantam Militer Seperti saya Walaupun Ya sekali lagi Walaupun saya Tidak mau milih beliau Tetap Saya jadikan Idola Jadi kepada Sahabat-sahabatku Seluruh Ya Yang Mau mengikuti Saya Yang mau bergabung Dengan saya Dalam waktu dekat Akan kita Ya Akan saya Sebarkan Untuk segera Membentuk Dari lawan ICA Indonesia Cinta Anies AHY Untuk perubahan Nah ya Di saat ini Sudah Tersusun rapi Struktural 36 Provinsi Dan Bahkan Sampai Luar Negeri Orangnya sudah ada Kita Siap Deklarasi Dan Kita akan Semoga ya Semoga tidak sibuk Kita akan Hadirkan Bapak Anies Baswedan Ya pada saat Deklarasi Nantinya Sebagai relawan Tentunya Ya Kita tidak Berharap Uang Bantuan Dana Dari calon Presiden Kita Maka Relawan Ini Dibuntuk Atas Keikhlasan Masing-masing Atas Kemampuan Kemampuan Masing-masing Contoh Nanti Pengadaan Atribut Seperti Kaos Bendera Ya Seragam Relawan Itu Disiapkan oleh Relawan Masing-masing Mungkin Untuk awal Ya Jadi Kalau Harus dari Uang Masing-masing Itu Relawan Kita Dan kita Akan Dan saya Akan ketat Dalam pencatatan Database Relawan Yang dibawa Saya Jadi Misi Relawan Kita adalah Mengawal Dan menjadikan Bapak Anies Baswedan Sebagai Presiden RI 2004 2009 Kenapa Saya Tiba-tiba Ke Pak Anies Tempatnya Nanya Selain Alasan-alasan Tadi Ada Beberapa Alasan Lagi Yang Membuat Hati Saya Ini Tiba-tiba Tergerak Ke Pak Anies Pak Anies Ini Kalau Saya Lihat Berusaha Untuk Dihalang-halangi Maju Menjadi Presiden Ada Kelompok Yang berusaha Untuk Menjegal Agar Pak Anies Tidak Ikut Capres Bahkan Basir-basir Yang Terus Mendiskreditkan Menjelip-jelipkan Bapak Anies Baswedan Jadi Berbagai Cara Dilakukan Oleh Beberapa Orang Untuk Menjegal Menjegal Agar Pak Anies Tidak Mas Presiden Nah Disitu Saya Terpanggil Bahwa Pak Anies Adalah Salah Seorang Putra Bangsa Indonesia Yang Layak Memimpin Negeri Ini Harus Kita Dukun Dan Belah Jangan Biarkan Sekilintir Orang Yang Terus Mempiralkan Fitna Hoax Terhadap Pribadi Bapak Anies Bapak Anies Tentangan Kawan Kemudian Kepada Saudaraku Jika kita Memang beda Pilihan Dalam Dipres Biarkan Itu Terjadi Namun Tetap Jaga Silaturahmi Nah Bagi Saudaraku Raya Indonesia Yang ingin Bergabung Dalam Relawan Ini Ya Akan Kita Bentuk DPD DPC PAC Sampai Ranting Dan Kelak Kita Siap Menjadi Saksi Ya Saksi Di TPS TPS Saksi Di TPS TPS Nah Untuk Selanjutnya Kedepan Akan Saya Sampaikan Seperti Apa Karena Kita Juga Harus Meloloskan Partai Partai Politik Penduk Kumpanis Agar Kuat Di Parlimen Nah Itu Juga Targetnya Jadi Sekali Lagi Sebagai Relawan Kita Tidak Ada Ya Dana Dan Saya Tidak Pernah Minta Dana Kepada Calum Presiden Kita Bapak Adis Paswedan Untuk Membiayai Relawan Ini Tidak Ada Jadi Kita Mandiri Kita Mandiri Kita Berjuang Demikian Kawan Hal-hal Yang Belum lain Belum saya Sampaikan Akan Saya Sampaikan Lebih lanjut Dan Di Sebelah Saya Ada Sekjen Ini Sekjen Saya Yaitu Bapak Bayhaki Kemudian Pak Haikal Nanti Insyaallah Mungkin Menjadi Penasihat Saya Pak Haikal Calum Wali Kota Bekasi Karena Saya Memiliki Impian Semoga Pak Haikal Ini Menjadi Wali Kota Bekasi Di masa depan Ini Demikian Kawan Tolong Bantu Bagikan Videonya Merdeka NKIR Harga Mati Salam Perubahan Salam Perubahan Anis Unang Presiden MI